Halo teman-teman, Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube Inno Damai, gimana kabarnya teman-teman, semoga sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Kegiatan pagi ini aku awali, tadi habis nyuci, dan langsung aja aku jemur, mumpung cuaca di rumah aku panas banget teman-teman. Dan ini juga cucian 2 hari yang lalu, cuman lumayan banyak ya, habis kalau gak dicuci-cuci, nantinya tambah numpuk aja nih cucian baju kotornya, makanya setiap 2 hari sekali, pasti aku langsung nyuci. Jadi aku tuh terbiasa kalau untuk nyuci pakaian itu, ya sendiri aja, jarang banget namanya ke laundry gitu. Kecuali kalau ada spray atau bed cover kotor, pasti langsung aku laundry gitu. Cuman kalau untuk baju, celana, atau dalaman gitu, aku lebih sukanya itu nyuci sendiri aja. Nah kalau teman-teman itu, sukanya kalau untuk nyuci baju kotor itu, di laundry, atau nyuci sendiri aja teman-teman. Nah lanjut lagi, setelah jemur, aku langsung ke dapur aja, ini sekarang aku lagi nyuci piring dulu, dan Alhamdulillah gak terlalu banyak cucian kotornya. Ini cucian piring yang tadi habis sarapan anak-anak. Kalau untuk cucian piring semalam, udah aku cuci sih, semalam pas mau tidur. Dan Alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai, sehingga juga aku lap-lap aja. Lanjut lagi masih di dapur, sekarang aku mau beres-beres dapur dulu, karena lumayan berat tak kandu. Oh iya, hari ini kegiatan kalian lagi ngapain teman-teman? Udah pada masak belum? Atau udah beres-beres rumah belum? Nah kalau kegiatan aku hari ini mau beres-beres dulu, baru siangnya aku mau pergi keluar nih, bersama anak-anak dan suami. Nah ini aku mau bersih-bersih atau lap-lap dulu di area kitchen setnya. Yang pertama aku mau bersih-bersih atau lap-lap area kompornya, soalnya sedikit kotor atau ada bercak minyak gitu sedikit. Sebenarnya gak kotor-kotor banget, cuman harus tetap dibersihin, ya biar gak berkerak gitu. Dan cooker hotnya juga aku lap-lap aja. Lanjut ini aku lap-lap juga area top table disini, cuman yang aku lap-lap di area sini dulu. Ini biasanya sih area kalau iris-iris atau kopas bawang gitulah lebih disini. Nah ini top table-nya juga aku lap-lap aja, karena sedikit kotor atau berdebu juga. Dan talenannya juga aku lap-lap aja. Sekarang aku juga lap-lap area sini juga, jadi biasanya untuk area kitchen set disini, pasti tiap hari aku lap-lap atau bersihin itu. Kecuali area coklat, pasti 3 hari sekali, baru nih aku bersihinnya. Oh iya, cuaca di rumah aku alhamdulillah cerah banget nih, alias panas banget teman-teman. Di tempat aku tuh belum turun hujan juga, cuman kayaknya lagi musim sakit deh. Soalnya di rumah aku tuh lagi pada pilek gitu, terutama sih aku dan suami ya. Tapi alhamdulillah anak-anak pada sehat. Ya cuman takut aja nih, biasanya kan sepanular gitu ya. Ya pilek satu, ya pilek semuanya. Ya tapi ya mudah-mudahan jangan sih. Amin. Terus tetangga aku juga lagi pada bapil, ya mungkin cuacanya kali ya. Lagi kemarau banget. Nah kalau di tempat kalian gimana nih? Masih musim kemarau atau udah turun hujan teman-teman? Terus pada musim bapil gak ya? Nah sekarang aku lagi sapu-sapu juga lantai dapurnya. Soalnya aku belum berbena juga, jadi lumayan ngeres juga nih. Dan ini aku juga gak pile ya, jadi cuman aku sapu-sapu aja. Nah lanjut lagi kelihatan aku hari ini, mau beres-beres dulu belanja mingguan, yang tadi pagi aku beli habisan tersilas sekolah. Jadi tuh stok lauk-lauk untuk satu minggu ke depannya, di rumah aku tuh udah habis semuanya. Makanya hari ini tuh aku belanja mingguan. Cuman belanjaan hari ini, aku tuh belinya protein hewani aja, yang aku banyakin. Kalau untuk sayurannya aku gak beli dulu, soalnya kalau stok sayuran itu kadang-kadang suka busuk gitu. Apalagi kalau aku lagi mager masak nih, jadi takut kelupaan gitu. Makanya minggu ini aku belinya itu hanya stok protein hewani aja. Ya kalau untuk sayuran gampang lah, bisa mendadak gitu belinya. Atau nanti tinggal ke pasar atau ke warung aja, karena tempatnya gak jauh banget dari rumah aku. Jadi belanjaan hari ini aku tuh beli ayam, ikan, tahu tempe, dan permumbuan. Seperti cabai, bawang, tomat, dan jeruk kipis. Nah sekarang lanjut, aku mau cuci dulu protein hewani nya. Yang pertama ayamnya dulu yang aku cuci. Untuk ayamnya tuh aku beli ayam paha bawah 2 dan 1 kg ayam filet. Nah rencananya sih ayamnya itu, mau aku buat ayam mentega atau semur gitu. Kalau ayam filetnya, paling mau aku buat ayam katsu aja. Lanjut lagi untuk protein hewani nya, ada ikan-ikan. Ini yang aku cuci dulu, ikan gurami dan ikan kembung. Nah untuk ikan gurami nya itu, aku beli 1 kg itu. Isinya 2 ekor. Nah 1 ekornya itu aku potong-potong 3. Ya jadi totalnya ada 6 potong gitu. Rencananya sih gurami nya itu, mau aku buat saus asam manis atau saus padang gitu. Terus untuk ikan kembungnya, aku beli 2 macem. Jadi ada yang kecil-kecil dan besar ikan kembungnya. Kalau ikan kembung, paling nanti aku mau buat ikan pesmal atau aku cabaiin aja. Terus ada lagi ikan nila dan ikan bawah. Ya paling ini aku goreng aja nih. Untuk cuci protein hewani nya sudah selesai. Isinya juga aku bersihin dulu. Ini aku cuci dulu sininya, biar gak terlalu bau amis. Soalnya tadi kan habis cuci ikan dan ayam ya. Dan ini aku ganti juga saringan di sininya. Nah lanjut lagi aku mau taruh untuk perbawangan. Aku taruh di keramik putih seperti ini aja. Untuk bawang yang lamanya aku keluarin dulu. Baru aku masukin bawang yang baru. Yang lamanya itu aku taruh di atas. Baik bawang putih dan bawang merah nih. Nah untuk bawang bombaynya juga aku taruh di wadah seperti ini. Oke sekarang lanjut lagi. Aku mau taruh protein hewani nya di put prep. Dan ini untuk put prep nya. Aku buka-buka dulu aja tutupnya. Dan ini aku pakai put prep seperti ini ya. Jadi transparan tutupnya warna putih gitu. Sekarang aku susun-susun dulu protein hewani nya. Ya sebenernya sih menurut aku enak aja nih. Kalau kita itu udah punya stok lauk-lauk untuk satu minggu ke depannya. Jadi gak usah pusing-pusing lagi. Pikirin hari ini masak apa. Terus ada stoknya apa enggak ya. Jadi kalau punya stok itu enak aja sih. Mau masak pagi atau malam ya gampang aja. Yang penting punya stok lauk-lauknya dulu. Kalau untuk sayurannya sih memang sengaja aku gak beli. Jadi belinya dadakan aja lah. Kalau pas mau masak gitu. Yang penting sih protein hewani aja nih yang aku banyakin. Nah ini aku beli ikan bawah setengah itu Rp15.000. Ikan nila Rp20.000. Terus ada lagi ikan kembung yang kecil-kecil apa yang namanya. Aku kurang tahu kata abangnya sih ikan kembung harganya itu Rp20.000. Terus untuk ikan kembung yang besarnya itu Rp30.000. Lalu ada lagi ikan gurame. Satu kilo lebih itu Rp55.000. Untuk ayamnya ada ayam filet Rp42.000. Terus aku beli lagi ayam paha bawah Rp2.000. Jadi satu ayam paha bawah itu Rp30.000. Aku beli dua totalnya itu Rp60.000. Terus ada tempe Rp5.000. Tahu putih Rp5.000. Tahu kuning Rp5.000. Terus aku beli lagi cumi asin 1 per 4 itu Rp30.000. Untuk perbawangannya aku beli bawang putih Rp6.000. Bawang merah Rp5.000. Untuk bawang bombay Rp9.000. Untuk bumbu dapur seperti serai, salam, daun jeruk aku beli Rp2.000. Jeruk nipis Rp3.000. Nah kalau untuk cabai campur aku beli Rp5.000. Yang terakhir ada lagi jahe dan kunyit aku beli itu Rp12.000. Dan ini aku taruh aja di toples. Terus aku kasih air di toplesnya. Jadi total belanjaan aku hari ini kurang lebih Rp330.000. Dan ini untuk protein hewan ini aku kasih jeruk nipis dulu aja. Ya biar gak bau amis gitu. Kalau kalian itu biasanya untuk ngilangin bau amis ini pakai apa teman-teman? Jeruk nipis? Atau lemon? Atau cukani? Kalau aku sih yang ada aja ya. Jadi hari ini adanya jeruk nipis yaudah aku pakai jeruk nipis aja. Nah ini semua belanja mingguan yang aku beli hari ini. Semoga cukup untuk satu minggu ke depannya. Nah sekarang lanjut aku mau tutup-tutup dulu food prepnya. Nah teman-teman kalau kalian itu kalau belanja lauk pauk biasanya itu harian atau mingguan atau dua hari sekali nih. Kalau aku sih kadang-kadang harian ya kadang-kadang mingguan. Tergantung kehabisnya aja sih. Cuman biasanya kalau untuk protein hewan itu lebih sering aku stoknya itu mingguan. Tapi kalau untuk sayuran biasanya sih harian atau dua hari sekali gitu. Nah alhamdulillah untuk tutup-tutup food prepnya sudah selesai. Lanjut aku mau taruh di freezer aja. Untuk protein hewaninya. Kalau untuk perbawangannya aku taruh di rak bumbu aja nih. Selamat menikmati. Alhamdulillah untuk belanja mingguan. Beres-beres belanjaan dan beres-beres rumah sudah selesai. Lanjut aku mau pergi dulu. Jadi karena hari ini Cila ulang tahun. Hari ini aku tuh mau ngajak Cila makan daging sekuasnya gitu. Dan ini aku sudah sampai di tempatnya. Cuman ini aku mau bakar dulu daging-dagingnya. Eh ternyata pas sampai disini. Cila itu dikasih kejutan sama emas yang terjadi disini. Dibawah ini semacam kayak kue ulang tahun gitu. Cuman ini modelnya minggu ini daging semua. Jadi kalau makan disini ada yang ulang tahun. Bisa gratis gitu teman-teman. Aku kan kesininya 4 orang. Jadi aku tuh hanya bayar 3 orang aja. Ya lumayan ya. Soalnya harganya itu 1 orang itu sudah sama pajak. Ya sekitar 250 ribu. Selanjutnya ini aku bakar dulu. Dan aku mau makan dulu ya teman-teman. Nah sepertinya kegiatan aku hari ini selesai sampai disini. Sekian dulu video aku hari ini. Semoga ada manfaatnya meskipun sedikit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis. See you on the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.